Di kota Madinah teman-teman sekalian, pada saat itu setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengahnya lagi orang asli Madinah. Orang-orang yang memiliki atau terkembali ke dua induk suku Arab namanya Aus dan Khazraj. Nanti dua suku ini Aus dan Khazraj di zaman Nabi SAW namanya Ansar. Namanya Ansar, mereka masuk Islam. Jadi terbagi dua Madinah. Setengahnya Yahudi, setengahnya dua suku Arab ini. Orang-orang Yahudi supaya merasa aman, maka mereka membuat Aus dan Khazraj ini perang terus. Jadi untuk ribut terjadi fitnah di biaya yang ini, di biaya yang itu. Jadi terus ribut nih dua suku ini. Agar orang Yahudi selalu aman. Seperti itu yang sekarang juga Yahudi lakukan di dunia. Dia bagaimana ngacauin negara-negara muslim ini saling ribut segala macam. Nanti dia supaya aman gitu. Seperti itulah. Dan orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah teman-teman sekalian. Karena mereka mendapatkan dalam kitab Taurat. Kalau Nabi terakhir nanti. Itu akan keluar di kota hijrah. Yang kota itu memiliki ciri khas. Dalam Taurat disebutkan dan sekarang juga ada. Di sebuah kota. Yang kota itu dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Dan sumber penghasilan utamanya kurma. Serta dihimpit dengan dua batu hitam yang luas. Kalau di Madinah sekarang dikenal dengan Harra Syarkia dan Harra Garbiya. Wilayah timur dan wilayah barat. Kalau teman-teman lagi umrah. Bisa minta pada gaitnya. Saya mau lihat Harra Syarkia dan Harra Garbiya. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Madinah. Di timur dan di baratnya itu. Itu teman-teman sekalian ada batu-batu hitam yang tajam. Saking panasnya cuaca. Itu sampai panas batu-batu itu. Dan Madinah pada zaman itu mustahil diserang dari dua sisi ini. Wilayah utaranya Madinah itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Di daerah Uhud. Gunung Uhud ke atas itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Jadi pintu gerbang Madinah adanya di selatannya. Makanya nanti kalau kita bahas perang khandak. Perang parit. Itu parit dibuat oleh Nabi SAW di daerah selatannya kota Madinah. Sehingga cuma dari situ saja tidak bisa diserang. Kalau timur dan barat sulit diserang oleh pasukan kuda. Kena penuh dengan batu-batu hitam yang tajam. Dan juga di daerah utara penuh dengan pohon-pohon kurma yang lebat. Orang-orang Yahudi hijrah ke Madinah gara-gara itu. Dan selalu saja orang Yahudi berkata kepada Aus dan Khazraj. Dua suku yang nanti jadi Ansar selama su-Islam. Berkata nanti akan keluar Nabi terakhir di kota ini. Dan kami akan menjadi pengikut utama. Pengikutnya yang setia. Dan kami akan memerangi kalian Hai Aus dan Khazraj. Sebagaimana kaum Ad dan Iram. Ada dua dulu. Kaum Ad dan Iram ini mereka berperang sampai banyak sekali korbannya. Kami akan memerangi kalian sampai seperti itu. Karena kami sedang menunggu Nabi terakhir itu keluar. Ini sebabnya kenapa Yahudi ada di kota Madinah.